Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Kembali lagi di Islami Tindah Jamah Islami Tindah, ni Ramatya Allah Masih membahas tentang tema yang luar biasa hari ini Jadi orang tua yang asik Bukan yang toksik Na'udzubillah, semua na'udzubillah Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ada pertanyaan tadi sebelum iklan sama guru kita Ustaz Syam Ustaz Syam, izin Ustaz Syam Iya Ini kalau kita mencontoh Nabi-Nabi terdahulu Pastinya Nabi-Nabi terdahulu juga punya anak dong Betul Dan mereka juga pasti mendidik anak Nah bagaimana caranya mereka mendidik anak itu Menjadi orang tua yang asik gitu loh Dan bukan jadi orang tua yang toksik Wah, mau nijik menjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Tak baik guruku Sahabu Bismillahirrahmanirrahim Mas Fadli serta guru-guru kami Bila kan Allah subhanahu wa ta'ala Badan aku la'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa in qala luqamanu libanihi wa huwa ya'idhu ya bunaya la tushrik billah Allah Maka kalau kita melihat bahasa Al-Quran menceritakan tentang ayah dan anaknya Seringkali kita dapati bahasa Arab dengan menggunakan kalimat iya bunaya Dia menggunakan kalimat bunaya Wahai anakku sayang Maka dimulai dengan panggilan cinta dari orang tua Maka tidak mungkin sahabat, para nabi, kemudian para rasul Allah Orang-orang soleh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Itu tidak memanggil dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya Maka yang pertama panggilan kasih sayang itu sangat penting di dalam agama Islam Karena disebut interaksi antara ayah dan anak di dalam Al-Quran Banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat cinta Ya bunaya Kemudian sang anak akan membalas kepada orang tuanya Ya abati Bukan ya abi Ya abati Wahai bapakku sayang Wahai bapakku yang kehormati Wahai bapakku yang kumuliakan Maka subhanallah dimulai dari bahasanya Yang kedua perhatian-perhatian kecil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ada anak kecil yang rajin ke masjid Tiba-tiba ditanyakan Kok dia enggak datang gitu Ternyata dia sedang menangis Ya Rasulullah dia sedang menangis Menangis kenapa? Dia sangat bersedih Burung kecil piaraannya mati Maka dia menangis bersedih Maka dia enggak datang Maka Rasulullah mendatanginya Dan ditanya oleh Rasulullah SAW Ya Aba Umair Ma'afa'alan Nugair Bagaimana kabar burung kecilmu? Maka perhatian kecil yang diberikan oleh bagina Nabi SAW Panggilan sayang Perhatian-perhatian yang mungkin kadang kalah kita tidak memperhatikannya Ada anak kita habis melukis Habis menggambar Coret-coret Datang kepada ayahnya Memberikan Bapak lihat gambar Ini ayah Ini 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 Kadang-kadang kita Nantinya ayah lagi sibuk Bapak lagi sibuk Subhanallah Tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari Ternyata bagina Nabi SAW Hingga hal kecil pun diperhatikan Sebagai bentuk perhatiannya kepada seorang anak kecil Kemudian lihat bagaimana ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib Proyallahu Anwarutoh Perkataan yang sangat terkenal Yang tadi disampaikan guru kita Bahwa tujuh tahun pertamanya dijadikan seorang raja Apapun yang diinginkannya Selama tidak Yakni membahayakan dirinya Membahayakan orang lain Maka diberikan Karena dia adalah seorang raja Dia ingin bermain Berikan waktu untuk bermain Dia ingin mencoba untuk sholat Berikan waktu untuk mencoba untuk sholat Maka dijadikan raja Namun Tujuh sampai empat belasnya Dijadikan seorang tawanan Itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab Ketika datang anaknya Ada yang mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Datang anaknya untuk menemuinya di kantor Di tempat kerjanya Lalu ia mematikan lampunya Kenapa engkau mematikan lampu ayah Kalau engkau datang kesini Karena urusan keluarga pribadi Maka kita jangan menggunakan Fasilitas negara Tapi kalau engkau datang kesini Sebagai seorang masyarakat Yang mengadu kepada pemimpinannya Kepada khalifahnya Maka kita nyalakan lampu Karena ini fasilitas negara Subhanallah Lihat orang tuanya Memang strik Tapi memang itu adalah Sesuai dengan ajaran Islam Yang mana mengajarkan anak Tentang kejujuran Anak seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz Duduk di dekat penjual minyak Setiap botol yang dipindahkan Ke botol kecil Ada sisanya Itu yang dia ambil Lalu pulang Dengan rambut yang kelimis Ditanya oleh bapaknya Dari mana kau dapatkan minyak Kenapa rambutmu sangat kelimis Saya ambil daripada Sisa-sisa botol buangan Kata ayahnya Mulai hari ini Botakin rambutmu Kenapa Saya takut khawatir Itu tidak halal bagimu Subhanallah Masya Allah luar biasa Orang tua kayak gitu ya Orang tua Disayang Anak-anak tuh suka cari perhatian Sama bapaknya Coret-coret Coret-coret di tembok Dimarahin Tiba-tiba anak saya yang kecil Ngumpet dia di kolong meja makan Gak ketahuan dimana Gak pernah tau Kenapa ini di kolong situ Ternyata dimana-mana Gak boleh dimarahin Dikasih tempat gak mau Dibawa meja makan Coretan semua Saya warna pas periksa Salah semula Ya Allah ya Rabbi Terima kasih